Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan jalan kami Binyong Cioskandos untuk kali ini pasti saat hari libur ya hari libur kita gak bekerja bengkel juga libur saya suka lebih suka di peternakan di kandang nah ini peternakan saya memang gak bagus sih jelek tapi ya Alhamdulillah bisa menampung ternak banyak ya dulunya saya sudah peternakan sudah cukup lama tapi walaupun cukup lama pun kita tetap ini ya sekitar 7 bulan yang lalu kita masih kena kena terserang virus jadi peternakan saya kena virus mungkin keselobohan saya pribadi kurang teliti kurang cermati kurang ini ya perawatannya kita intinya kurang akhirnya saat itu 7 bulan yang lalu kita disisakan ada 6 ekor pejantannya 3 petinanya 3 saat itu saya juga hampir down ya mau lanjut peternak atau kita berhenti di saat itu tapi tapi saya sudah memang dari dulu dari kecil saya suka peternak ya hanya kita cari ilmunya sambil belajar dan belajar-belajar saya putuskan untuk lanjutkan peternakan akhirnya kita sterilkan semuanya kita semprot pakai baiklin ya baik-baiklin kita semprot kita non-aktifkan dalam waktu 1 bulan hanya kita setelah itu saya belikan lagi betina 6 petinanya 3 eh maaf jantannya 3 jantannya 3 petinnya jadi 9 karena tadi 3 saya belikan lagi 6 ya 6 ya jadi 9 dari 7 bulan yang lalu Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah anaknya sudah sudah lumayan ya itu lebih dari 100 ekor bahkan kita selama 7 bulan ini kita sering jual kita sering jual kita jual karena kebetulan saya banyak tamu orang yang beli mesin ke kami sering ke kandang beli gitu ya Alhamdulillah ya jadi intinya kita tidak jangan pernah kita putus asa dalam kita berkarya beternak kita cari ilmunya kita cari caranya bagaimana caranya kita beternak dengan sistematis apa ya manajemen ya manajemen kita benar-benar term terminimalis ya kebetulan karena kita juga production mesin ya jadi kita memanfaatkan limbah-limbah jadi kita pakan kita pakan kita itu memang pakai sistem fermentasi ya tapi tidak pure fermentasi ada pun bekatul ada pun campuran-campuran lain yang kering kita campurkan dengan fermentasi dan satu hal biar pejantan pejantan itu kalau bahasa Jawa itu berancah ya itu dia benar-benar ini ya kita selalu kasih minumnya air tempe air tempe rebusan tempe itu kita kasih minum itu memang takui dalam waktu tujuh bulan ini ini luar biasa Alhamdulillah sini telur sini ada yang letes terus berkelanjutan sampai detik ini sampai kita punya terak Alhamdulillah begitu banyak itu pun dari berawal dari indukan petinanya sembilan pejantannya tiga intinya kita dalam berternak cari ilmunya dulu cari ilmunya kita terus kali ilmunya kita terus mau belajar dari segi manajemen pakan dari segi manajemen kandang ya itu terutama apalagi itu paling terutama itu adalah kita dalam sistem perawatan perawatan itu sangat 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 penting ya jadi jangan pernah meremehkan jika kita mau berternak masa bodoh itu gak bisa kita harus benar-benar ada perhatian penuh biar kita benar-benar kita mendapatkan hasil mungkin seperti itu ya edukasi dari kami salam ternak salam sukses semoga kalian semua teman-teman saya semua para subscriber semua di Inyong Jaskindos semua pada sukses di tanahku tetap bersemangat bisa meminimalis ekonomi masalah manajemen pakan tahu cari ilmunya biar kita tidak mengandalkan pakan pabrik limbah-limbah di sekitar kita banyak untuk pakan jadi manfaatkan itu semoga ini saat ini semua video ini bermanfaat bagi kalian semua terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye